Intro So guys, beberapa waktu yang lalu, gue berkunjung ke Prapat Seperti budayanya orang Medan, kalau mau ke Prapat itu pasti berhenti di Siantar Ngapain sih? Nah, biasanya di Siantar, kita itu cari makan siang atau makanlah sebelum kita sampai di Prapat Karena perjalanannya jauh, jadi kita harus makan dulu, biar ada tenaga Tenaga buat di perjalanan, bukan untuk hadapi bayangan mantan, oke? Untuk makanan Siantar yang terkenal itu apa sih? Kebetulan, kemarin saya menemukan sebuah makanan yang namanya Nasi Galung Nasi Galung ini sendiri berada di Jalan Surabaya Akhirnya kami singgah sebentar untuk membeli nasi tersebut Kemudian, kami melanjutkan perjalanan kembali setelah membelinya Tetapi, kami tidak makan di tempat, karena kami harus melanjutkan perjalanan kembali Agar kita cepat sampai di Prapat Tempat di sebelah stand Nasi Galung, ada sebuah stand bernama Warung Wakaka Di sini, banyak cemilan-cemilan yang bisa kamu beli Dan itu adalah gorengan semua Jadi, saya memesan chicken popcornnya Dan ini bentuknya guys, kalian bisa lihat sendiri Sebenarnya bentuknya lumayan kecil Namun, ini bisa ganjal perut selama kamu lagi OTW ke Prapat Tetapi, ini tidak bisa ganjal hati kamu yang sedang kosong Bagi yang sudah makan, setelah itu kalian tidur di mobil Anda adalah orang yang lemah Karena Anda tidak bisa menikmati pemandangan monyet-monyet ini Yang sedang mencari makan dari masyarakat yang lewat di sekitar mereka Pemandangan indah pun mulai terlihat Tetapi, ya karena semua sudah mulai lapar Dan sudah mulai perutnya berteriak-teriak Meminta tolong, akhirnya kita berhenti di sebuah penatapan pinggir danau So guys, jangan merusah habitat ya Seperti ini, lihat kan kasihan binatang yang mau hidup di hutan Jadi, kita sebagai manusia sadar diri ya Kita pun tiba di salah satu hotel berbintang dan terbesar di Prapat Yaitu Hotel Niagara Tentunya kita harus cekin dulu So kita sudah sampai di hotelnya Jadi, kita mau cekin dulu Habis cekin nanti kita Ya, jadi kita sudah dapat kamar nomor 324 Tapi, ini kamar untuk para orang tua kami ya Bukan untuk kami Kamar kami nanti di tempat lain lagi Cuma kita shoot dulu Dan inilah kamarnya Dilengkapi dua king bed Ada sebuah televisi Sebuah kamar mandi di dalam Dan inilah view-nya Tinggal jalan keluar Dan kamu sudah bisa lihat teras dan view-view-nya yang sangat indah Wow Lihat kanan dan kiri Dan kalau kita mau berenang Kita tinggal turun dari kamar kita Kebetulan kita uploadnya pas dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 Selamat hari kemerdekaan Indonesia Tak lama berselang, kami berhasil cekin ke kamar kami Oke, jadi ini kolom renang ya Itu Niagara di belakang Kita sudah dapet kamar yang satu lagi Sekarang kita juga sudah selesai photoshoot Sekarang kita mau balik ke hotel dulu Yuk, Dek Kita ganti baju Terus Berenang Sampai Oke guys, jadi kita review hotel dulu Bersama dengan Andrew Otoa yang Aoy Oke Jadi ini kamar standartnya Dapet TV biasa Terus bednya ini ada dua Single-single tapi digabungin Jadi nampaknya macam Queen ya Queen bed Kemudian Kita lihat dulu Lanjut Ini dapet kacanya Kacanya besar sekali ya Biar Bisa ngaca kita Kemudian disini kamu bisa lihat Nah disini kita dapet kopi dan lain-lain Nah ya Biasa Kemudian akuannya dapet dua Ya kita dapet ini juga Dapet tempat aja Dan biasa Gantungan baju Itu ada Bantal di atas Gantungan baju Ini tempat Isi harta-harta kali Nah kita masuk sekarang di kamar mandinya Let's go Oke ini kamar mandinya Kamar mandinya bagus sih Ada ininya So Kemudian Dapet toiletnya Toilet duduk Ya toilet duduk Dapet shower juga Bisa dilihat Di belakang ada shower Kemudian handungnya dapet empat Handungnya empat Entah mau ngapain Kayaknya Entah orang tinggal Padahal ini Cuma kamar untuk dua orang Kali yang banyak Tiga orang sih sebenarnya Jadi disini kita juga dapet Bisa dilihat Ini bisu Berkali Ini bisu buat kalian Yang suka Pakai tisu Apa beda bisu ini Dengan bisu yang satu Aduh Jatuh Bersama guys Bedanya Biasanya Karena Tisu yang satu Tisu yang satu Di anien bulungan itu Biasanya dipakai Buat Oke Oke Gak usah diangkat Angkat lah Bahaya Nah Jadi tisu yang ini Biasanya dipakai Buat Wajah Kalau tisu yang Roll Roll ini Biasanya dipakai Buat orang Setelah B A B Buang air besar Dan ini ada Handung lagi So total Kita dapat Lima handung Berarti Dua dewasa Tiga untuk Anak kecil Mungkin ya Tapi yang tinggal Disini Kayaknya Cuma tiga dewasa Oke Kemudian ini Daki asan Potnya Kemudian ini Air Dan air Laki asan Sabun Selesai guys Gak ada lagi Kalian mau lihat Hai So ini kita dapat Yang cukup lengkap ya Dengan harga Yang lumayan juga Kalian bisa dapat Kamar yang udah Lumayan juga Untuk harganya Kalian bisa langsung Cek aja Di google Kalian googling aja Foto Niagara Harganya Atau di traveloka Oke Sekarang kita akan Berikan Kita kan di wajah dulu Jadi deh Kita pakai kayaknya Habis di Ah enggak lah Yuk Jalan By the way Agak hati-hati ya guys Karena Kedalaman kolamnya 2 meter lebih Di bagian sini Makanya Agak sepi Tetapi Lihat bagian sana Kan lebih banyak orang Nah Yang sana Hanya 1 meter 50 Kalau enggak salah Kebetulan Saya bisa berenang Makanya Saya langsung Cempung Ke kolam Yang 2 meter Lebih ini So guys Ini udah berenang Selesai Gak capek? Enggak Belum capek Itu eh belum naik Oke jadi ini belum capek Jadi kita masih sambung Kita masih berenang Lanjut Lanjut kan Lanjut Oke guys Jadi orang ini Lagi nyari-nyari view Untuk sunsetnya Walaupun sunsetnya Itu enggak terlalu terlihat Tapi orang ini Ya nyari-nyari aja Singkat cerita Setelah berenang Malam pun tiba Dan kami Sudah makan malam Nah Sekarang kami Jalan-jalan keliling Di sekitar hotelnya Jadi sampai atas Setak kamar orang semua Yaudah lah Turun aja Jadi kita kembali ke kamar dulu Oke Habis kembali ke kamar Vestas naik Jadi ini salah satu Peninggalan dari Sejarah Danau Toba Foto-foto Orang yang sudah pernah Mengunjungi Danau Toba Ini batu gantung Ini nampak batunya ya Nah ini kapal Yang kena ditumpangi Orangnya penumpang di sini Ini burung-burung yang camar ya Biasanya Hingga di pohonan Hingga di pohonan Nah ini Nenanya osa mustir Ini lafasan Lisan mustir Jadi, sudah pernah juga diresmikan oleh Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan Regul Indonesia, Bapak Insinyur Hartan Tong. Nah, ini kalian bisa lihat salah satu kesenungan dari Tanaka Kainulos, orang Bata. Jadi, jahitannya, teksturnya, gigim. Lanjut. Ini satu enggak, mam. Silahkan. Siapkan. Ini dia. Apa gelap? Nah, setelah sampai di kamar, inilah. Ini tukang foto kita. Tukang fotografer. Ini Bang Chales. Dan kita akhiri dulu hari ini tournya sampai di sini. See you on the next video. Bye-bye guys. Peace out.